Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita akan memasang pagar bajaringan ya seperti ini jadinya langsung saja kita membuat tutorialnya tonton sampai habis ya teman-teman supaya teman-teman juga bisa melakukannya sendiri nanti ya pertama kita ukur dulu setelah diukur disini saya sudah mendapatkan panjang itu 2 meter setengah lalu siapkan bajaringan nya dan potong 2 meter setengah sekitar 8 batang ya ini menyesuaikan ya teman-teman pagarnitkan beda-beda ada yang 3 meter ada yang dua setengah dan setelah itu kalau ada sisa-sisa bajaringan potongan kita potong disini 30 cm ya 30 cm sekitar 16 batangnya nah ini sudah saya potong dan ini yang tadi yang 8 batang tadi untuk RAM ini ya setelah itu yang 30 cm itu kita bikin motif ya untuk yang pertama kita garis dulu ya biar bersisi dan bagus ya lalu kita gerenda setelah digaris nah setelah itu kita tinggal emalkan aja ya jadi kita nggak nggak usah menggaris berapa kali ya dan ini setelah jadinya nah itu yang 8 batang sengaja kita yang ujungnya tidak dipotong ya dan yang yang 8 batang lagi dipotong semua ya kiri kanannya dan ini RAM yang akan kita bitik bikin ya panjang RAM ini 2 meter setengah sesuai pagar panjang pagar ya lalu kita ambil yang sisinya nggak dipotong ini kita satukan seperti ini lalu kita kita temukannya atau kita satukan ke bajaringan yang ukuran 2,5 tadi lalu siap kita bor kiri kanan dulu ya guys kita bor kalau udah selesai baru kita isi tengahnya ya lalu kita bor lalu kita bok ya setelah dibaut semua tadi kita balik lah kita balik lalu kita isi yang 2 meter setengah ini ini kita borkan oke setelah dibaut semua kita bok ya lalu kita baut setelah dibaut lalu dibalik yang sebelahnya kita bok lagi lalu kita bor kasih aja jarak meter gitu ya guys antara baut ke bautnya lalu kita ukur untuk tingginya ya guys nah ini tingginya 90 ya jadi saya potong 92 batang ya 90 cm 2 batang jadi sesuaikan aja untuk tinggi pagar bajaringan yang kalian bikin ya kalau misalnya 1 meter ya 1 meter kalian potong ya lalu kita lubangin ya 4 ya atas bawah seperti itu ya setelah itu kita langsung pasang aja guys untuk tiangnya kita bor usahakan agak dalamnya supaya bor dinabolnya bisa kuat ya gunakan waterpass agar nggak miring lalu kita bor lagi yang bagian atas kita perkuat lagi lihat benar-benar kuat lalu yang sebelahnya juga kita pasang sama seperti yang tadi kalau ada yang mau tanya-tanya nanti tulis di kolom komentar ya guys nah lalu ram yang kita bikin tadi kita bawa ya oh iya guys kita buat dua ya ram tadi lalu kita bawa ke sini kita pasangkan dulu yang oke kita ambil dulu sisa lesplang ya sisa potongan lesplang kita bawa sini ini untuk ngasih selah ya supaya ram nanti nggak terlalu mepet ke tembok bawah ya jadi ada selahnya sedikit gitu 2 cm gitu ya lalu kita coak lalu masukkan di coaknya bagian bawah dulu kita pasang terus kita pasang bagian atas terus kalau setelah kita ukur dulu lalu kita kasih waterpass dan kita kuatin ya menggunakan baut supaya tidak turun lagi dia lalu kita potong ring ukuran 2 meter setengah 2 ya nah kita pasangkan di bawah satu dan kita pasangkan di atas satu lalu kita bor kita ukur ini untuk ring ya nah disini saya ukurnya udah dapat ukuran 4 45 cm jadi kita memotong 45 cm sekitar 20 batang ya nanti kalau kurang kita tambahin aja ya kita potong 20 batang dulu kita pasangkan satu persatu di sini ya kasih aja jarak sekitar 3 cm ya guys ring ke ringnya itu nyata bisa sesuaikan ya keinginan bisa dua senti atau bisa lima senti gitu ya guys gunakan waterpass juga bisa ya supaya lurus kita baut dua-dua dulu ya guys nanti kita tambahin ya nah ini sudah hampir selesai ya kita memasang ringnya lalu ini sudah selesai guys tinggal tambahin baut-bautnya aja ya kalau ada yang kurang kita tambahin bautnya dan ini bagian dalamnya ya nah itu waterpass pas ya oke guys untuk mempercantiknya lagi saya mau tambahin kayak diamond gitu ya guys nah jika kalian mau bikin juga tapi untuk tutorialnya oke mungkin bisa saya update kan di video selanjutnya ya soalnya panjang banget ini kalau mau saya bikin tutorialnya juga disini ya tapi ini untuk gambarannya aja ya guys kalian potong seperti ini ya lalu kita menggunakan siku supaya dia itu membentuk kotak seperti itu ya guys kalau selesai baru kita pasangkan disini ya lalu kita tambah juga ring di sampingnya seperti ini guys nah sekarang sudah jadi guys pagar beja ringan kita nah selanjutnya terserah kalian mau dicet ataupun mau diwarnahin itu seranda ya ini bagian dalamnya ya 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 ya